Halo teman-teman, perkenalkan nama kakak Rianti. Kita baca buku bareng yuk. Judulnya, Jalan Menuju Rumah Kakek. Buku ini ditulis oleh Sin Sinat, diterbitkan oleh The Asian Foundation Let's Read, dan dibacakan oleh Ramayanti. Yuk kita mulai. Hari ini, Dari akan pergi ke rumah kakek untuk mendengarkan cerita darinya. Dia bertanya kepada kedua orang tuanya, apakah dia boleh pergi ke sana sendiri? Kamu yakin berani? Tanya ayahnya. Ya, aku siap. Jawab Dari. Dari pamit kepada kedua orang tuanya dengan perasaan senang. Dia yakin akan baik-baik saja. Di sepanjang jalan, dia menikmati suara berderak dedaunan yang terinjak oleh kakinya. Tiba-tiba, seekor anjing menggonggong dengan keras dari belakang tembok. Apakah anjing itu akan melompat ke arahku? Dari bertanya-tanya. Jantungnya berdebar kencang, dan dia segera lari berbalik arah. Ketika sudah cukup aman dari anjing itu, Dari berhenti berlari untuk menarik nafas. Dia membayangkan anjing itu bertubu besar, bergigi tajam, dan bermata seram. Bagaimana caranya melewati anjing itu? Dia bertanya-tanya. Aku harus berani, dan berlari secepatnya melewati rumah anjing itu. Pikirnya. Kali ini, anjing itu menggonggong lebih keras. Sekali lagi, Dari lari berbalik arah. Jantungnya berdebar lebih kencang daripada sebelumnya. Ketika sudah cukup aman dari anjing itu, Dari berhenti berlari untuk menarik nafas lagi. Dia membayangkan anjing itu menggeram, dan siap menggigitnya. Apakah ada cara lain untuk melewati anjing itu? Dia bertanya-tanya lagi. Kemudian, dia mendapatkan ide lagi. Dia harus sangat berani. Dari berjalan secara perlahan tanpa bersuara. Berharap kali ini anjing tersebut tidak melihatnya. Tiba-tiba, anjing itu melompat tepat di hadapan Dari. Namun, anjing tersebut tidak jahat atau siap menggigit. Itu adalah seekor anak anjing. Anak anjing tersebut duduk dan mengibaskan ekornya untuk menyapa Dari. Aku merasa bodoh karena takut kepada anak anjing. Dari berkata kepada dirinya sendiri. Sekali lagi, Dari berlari ke jalan. Namun, kali ini karena dia bermain dengan teman barunya. Ketika dari akhirnya sampai di rumah kakek, kali ini dia yang bercerita kepada kakek. Sekian, teman-teman. Terima kasih sudah bersama-sama membaca buku ini. Sampai jumpa kembali di judul buku yang lain. Amin. terima kasih sudah menonton! Terima kasih.